The Present merupakan film pendek asal Palestina produksi tahun 2020 garapan sutradara Farah Nabulsi yang juga turut menulis naskah bersama dengan Hint Show Fanny. The Present pertama kali dirilis di Clermont-Ferrand International Short Film Festival pada 2 Februari 2020 dan tayang di Netflix pada 18 Maret 2021. Film ini dibintangi oleh Saleh Bakri, Mariam Kanj, dan Marian Basha. Film berdurasi 25 menit itu memberikan gambaran susahnya akses mobilitas di Palestina. Bahkan untuk sekedar membeli kulkas sebagai kado untuk istri, perjalanan yang harus ditempuh tidak mudah. Film The Present berhasil meraih penghargaan Best Short Film dalam British Academy Film Award BAFTA 2021. Tak hanya itu, film ini juga masuk nominasi Academy Award 2021 untuk kategori Best Live Action Short Film. Dilansir situs IMDB, The Present mendapatkan rating 7 per 10 berdasarkan 2.000 penilaian. Film The Present berkisah tentang satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, Saleh Bakri, ibu, Marian Basha, dan anak perempuan mereka yang masih kecil bernama Yasmin. Keluarga ini tinggal di Bethlehem, Palestina. Pada awal cerita digambarkan suasana hirup pikuk para warga yang hendak melewati checking point. Saat melewati suatu daerah, setiap orang yang melintas harus diperiksa secara mendetail untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak berbahaya. Suatu hari di peringatan ulang tahun pernikahan orang tua Yasmin, sang ayah berencana membelikan hadiah untuk istrinya. Setelah serapan, Yasmin dan ayahnya bergegas untuk pergi membeli beberapa barang. Untuk berbelanja, mereka harus ke Bethunia, daerah lain di luar pemukiman tempat tinggalnya. Tentunya mereka harus melewati checking point dan melalui pemeriksaan oleh tentara yang bertugas. Akan tetapi, terdapat masalah pada kartu identitas ayah Yasmin. Ayah Yasmin terpaksa ditahan untuk sementara hingga pemeriksaan menyatakan bahwa ayah Yasmin bukanlah orang yang berbahaya. Sementara itu, Yasmin yang masih kecil menunggu ayahnya seorang diri. Setelah cukup lama, ayah Yasmin akhirnya dibebaskan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bethunia. Mereka harus berjalan kaki terlebih dahulu menempuh jalan yang cukup jauh, sebelum akhirnya dapat menaiki angkutan umum. Sesampainya di Bethunia, Yasmin dan ayahnya memberi beberapa barang yang dibutuhkan. Setelahnya, ayah Yasmin pergi ke toko elektronik untuk membeli kulkas. Ia berencana membelikan kulkas itu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk istrinya. Saksikan kisah selengkapnya dalam film The Present. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.